kayak gini hai geng selamat datang kembali di channel mama ini mama udah dibalik kamera dan mama tadi gak kepikiran kalau mau ngevlogin ini jadi ini mama mau bikin gyoza ini feelingnya udah mama bumbuin resepnya bakalan mama tulis di description box kalau kalian berminat mau ngerikuk dan ini gyozanya udah mama lipat-lipat sebagian ada berapa ini ada 3 biji dan ini untuk yang keempat jadi mama kasih liat kalian ini kulit gyoza jadi ini kulit gyoza instan yang ada mama beli di toko asia yang di vlog asian store kayaknya ada mama kasih liat gak sih pokoknya mama ada beli ini 2 bungkus jadi ini biar mama kasih liat kalian gimana cara mama bikin gyoza ya dan buat yang doyan dumplings ini tinggal kalian kukus dan dia bakal jadi dumplings kalau untuk bikin gyoza kita bakalan masaknya di wajan gitu jadi ini mama ngelipatnya kayak gini seperti ini gengs tuh dan begini lalu begini maklum kalau gak rapi-rapi amat ya tuh kayak gini jadinya dan buat kalian mungkin yang sekaligus bikin banyak ini juga bisa kalian bekuin jadi setiap mau bikin tinggal di kukus atau di apa namanya dibikin di wajan gitu kayak bikin gyoza dan ini mama isiannya pakai beef mau pakai sapi ya biasanya sih mama juga doyan bikin yang versi udang dan ayam atau versi pork jadi untuk fillingnya bisa kalian sesuaikan selera kalian masing-masing yang doyan pork silahkan pakai pork yang doyan seafood bisa pakai udang campur file ayam gitu atau cuma ayam to atau kayak mama ini mama bikin yang versi beef untuk bumbu filling gyozanya sih sama aja ya kalian mau pakai isian apa aja bumbu fillingnya sih kalau di mama rumusnya sama aja gitu loh bumbunya gak berubah dan ini yang terakhir tapi fillingnya masih banyak nanti fillingnya bisa ditumis-tumis kok gengs jadi daging tumis cincang gitu enak juga atau bakal jadi isian lumpia juga bisa atau risoles tinggal tambahin sayur aja lagi jadi praktis mama kalau bikin gyoza atau dumpling segini memang keseringan fillingnya banyak ya over gitu loh oke ini yang terakhir wah liat deh sebanyak ini dong gengs ini gyoza atau bisa juga kita dumplings alam mama mari kita lihat step berikutnya seperti apa jadi ini proses berikutnya ini kita siapkan teflon memang lebih baik pakai teflon ya gengs jadi dia anti lengket gitu lalu ini kita kasih minyak wijen buat kalian buat kalian mau pakai minyak minyak goreng minyak sayur biasa juga bisa tapi mama doyannya pakai minyak wijen jadi ini kira-kira udah panas ya minyaknya atau teflonnya kita susun begini gyozanya terus kita ini bukan digoreng sih dia tuh kayak macam di apa ya ini pokoknya prosesnya pakai minyak yang sedikit jadi cuma cukup sampai permukaannya dia tuh berwarna kecoklatan gitu terus nanti kita kasih air buat yang mau dikukus untuk yang mau bikin dumpling silahkan aja tinggal dikukus tapi kami memang lebih doyan yang gyoza karena dia ada tekstur crunchy-crunchy gimana gitu pokoknya lebih enak aja sih menurut kami ketimbang dumplings tapi apa aja kami doyan kok kita lihat permukaan bawahnya belum jadi kira-kira sampai seperti ini gengs terus kita kasih air dan ini kita tutup jadi ini kita biarkan sampai airnya kering meresap dan gyozanya benar-benar matang ya ini kita tunggu bentar lagi dikit lagi kita tutup dengan piring lalu ini kita balik tuh seperti ini gengs gyozanya nanti kita susun rapi mama bikin yang berikutnya nih ke gemporan biar kita susun tuh kayak gini kira-kira ya dan ini untuk sausnya ini cuma cuka kecap asin sedikit kecap manis sama bawang putih air terus mama kasih dikit garam begitu doang sih nggak spesial buat yang mau pedas tinggal tambah irisan cabe ya tapi ini sengaja mama bikin nggak pedas sekali-sekali perut istirahat dulu makan cabe kayak gini tuk yang doyan pakai irisan daun bawang juga bisa jadi seperti biasa sesuaikan selera kalian aja kayak gini ini tadaa ini dia gyoza ala mama tuh yummy hingga dua selamat menitoksi pasanggyoza gyoza gyoza macan-nihoza macan-niho-za macan-nihoza macan-nihoza Iya Mama, panda enggak ada cili Kungku panda? Bukan ah, nggak pakai cili Mama... Remote cili sini, sini Mama, apa, ini cili iya, pegang tuh enggak, enggak pakai cili nice iya, itu bagus itu enggak pakai cili sini abang, sini ayo sini itu, sana si abang lagi sakit abang sakit kecil kesian banget ya duduk sana kali duduk sini aja makan lah makan jadi kita tadi nge-brunch sama muka nge-brunchnya itu kan tadi roti manis dengan homemade selai dan sekarang kita cemilan sore ini sebenernya gyoza enak kita cobain ya cemplung-cemplung pinjam piring kocik yummy hmm 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 sorry rambutnya kan hmm 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 enak banget hmm cacur lagi hmm 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 lemboran hmm enak kan hmm 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 gara yang pakai chili hmm pelan-pelan jadi kalau bikin gyoza bikin satu bungkus kulitnya gitu pasti kurang dalamnya tuh juicy pelan-pelan ya buat Louis juga satu enak ya enak ya enak banget enak enak enggak ada yang pakai cili ayy berkali-kali mama bilang enak banget ditusuk enak 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 enak